Halo guys, selamat datang di channel gue, teman gaming, teman mainkan. Semoga kalian di Bang TG bakalan menjelaskan mengenai leaks yang akan datang nantinya untuk di TOF Global atau Auro Fantasy. Nah ini bersumber dari Sofa seperti biasa ya. Nah ini nanti ya di Global, bakalan ada Linghan. Dan seperti kalian ketahui setelah Faise ya, Linghan. Dan dia telah membagikan pada kita suatu kit advancementnya ya. Cuman kalau gue pribadi, jujur aja gue skip kenapa? Karena kalau buat menjelaskannya ya, dengan tulisan jenis tulisan kayak gini ya, font kayak beginian. Itu kayaknya kurang enak gitu ya guys ya. Mungkin nanti akan kita lihat aja untuk versi yang ya kayak biasa gitu kan. Yang versi beta tester jauh lebih rapih lah ya tulisannya. Ya atau fontnya kurang lebih seperti itu. Nah kita langsung ya, ada lagi kabar dari Sofa bahwa nanti. Bahkan ada Titan Gear yang baru. Yaitu Boats dan Armor ya. Untuk kebenarannya tentunya bakal kita ketahui sama-sama ketika sudah rilis resmi. Oke. Nah kurang lebih seperti itu. Lumayan untuk memperkuat weapon-weapon kita ya. Equip-equipment kita. Karena di Cina setau gue udah pada full Titan Gearnya. Nah abis itu ada lagi yang tidak akan menarik. Nah ini dia ya. Untuk di Global nanti, ya menurut Flix. Bakalan ada Tianlang dan Lyra yang bakalan masuk ke standar banner. Ya dengan kata lain kabar baiknya adalah harusnya setelah weapon-weapon ini telah masuk ke standar banner. Otomatis kalian bisa langsung menukarkan dengan Black Gold ya. Jadi wah luar biasa sekali ini ya. Nah cuman setelah gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang Discord di Discord gue. Ini Tianlang dan Lyra itu bisa aja kepisah. Jadi gak satu banner di siapa namanya? Linghan? Enggak. Mungkin Lyra dulu baru Tianlang ya. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya kita tinggal tunggu aja. Nah langsung ada lagi ya yang tidak akan menarik ya. Nah ini kayak untuk Global ya. Untuk Global ini kayak semacam event. Nah ini gue kurang tau uniformnya kayak gimana. Korean laki, Spanish laki ya. Oke. Nah abis itu kita akan lihat lagi informasi lain ya. Nah nanti bakalan ada mentorship aksesoris. Ya. Tampil kurang lebih seperti itu. Nah makanya bagi kalian yang lagi menjalankan rent mentorship ya. Ini nanti kalian akan mendapatkan aksesoris. Gue gak tau aksesoris bagaimana. Apakah dia ditaruh di kepala apa bagaimana. Ya. Pokoknya kita tunggu aja untuk ke depannya kayak gimana. Nah abis itu kita bahas ya mengenai. Nah ini dia. Ya. New module. New module. Tapi movement coordination module. Oke. Jadi kalau misalnya yang gue tau ya. Kayaknya ini untuk modul ini. Kesempatan ini udah ada di Global. Ya kan. Kalian bisa nuker. Dengan cara beli. Ini kalau gak salah ini belum ada di shop ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya correction. Boleh silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Ini untuk modul yang ini. Ini kan biasanya buat celana sama tangan yang kiri itu ya. Oke. Nah abis itu kita bahas mengenai. Maximum level ya. Untuk maximum level. Ditingkatkan yang ke DS95 menjadi 100 ya guys ya. Ini merupakan sesuatu yang cukup unik. Jadi kita juga bisa memperkuatkan kita ya. Karena untuk levelnya aja. Itu dengan kata lain. Kalau level naik ya. Wanderer ya. Itu semua yang akan naik. Contoh kayak Matrix. Level Matrix. Terus level Equipment ya. Terus lain-lain ya. Jadi semakin kalian level semakin tinggi. Jadi justru itu semakin bagus untuk CS kita ya. Nah kita lanjut. Nah ini adalah beberapa rare stat ya. Dari armor dan boots. Gue gak tau. Yang mana kiri apa kanan. Ya yang apa. Bootsnya. Oke armor dan boots ini yang mana gue gak tau. Yang jelas ini ada kayak semacam lifesteal. Ya ini bener-bener kita butuh. Karena pagi kalian masuk ke OOW gitu-gitu ya. Pokoknya stacks yang cukup sulit. Ya jadi dengan katanya lain. Ya kalau misalkan kalian ada lifesteal. Kalian masih bisa bertahan lah. Dengan cara nyolong HP lawan. Setelah HP recovery. Ada block. Ada damage regression. Ada normal attack damage boost. Nah ini yang gue perlukan ya. Terus ada skill damage boost. Nah lanjut. Di rare stat yang lain. Itu ada delay. Ya ada incest healing. Ada dodge attack damage boost. Ada discheck damage boost. Sama damage boost. Lalu ada weak moin damage boost ya. Mungkin ada yang disini gue incert ya. Discheck damage boost. Kenapa? Karena nanti bakal ada yang nanying. Dan nanying ini. Untuk pola dia cara ngerollnya gitu ya. Cara rotasinya itu lebih kepada discharge. Jadi gue bakalan ngincar discharge damage boost. Oke. Nah habis itu. Yang tidak akan menarik ya. Bakal ada new boss. Namanya adalah darknessing tiang. Oke. Ya waktu gue udah. Apa. Videoin. Ya silahkan aja. Dilihat video-video gue. Dilihatnya sink tiang kayak gitu ya. Kayak. Tentara tegak. Gede. Nah. Ini dia ngedrop. Kayak semacam. Eh. Gak tau ya ini. Bangsa-bangsa apa nih ya. Terus juga nih kayak. Buat yang gacha. Smash server. Atau beli sesuatu gitu kan. Nukar dari sini. Ya. Nah. Habis itu kalian lihat ada. Smash server. Kepingan-kepingan gitu. Sia. Terus ada ini. Ya. Gue gak tau ini kayak. Ini baru nih. Modul baru. Terus bola ini. Ini merupakan bola yang ini guys ya. Yang khusus nantinya. Bakalan hadir di map 3.3 ya guys ya. Nah. Habis itu. Material-material untuk advancement equipment khusus. Ya. Ini kalian pasti ngerti lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja ya guys. Untuk informasinya kali ini. Untuk sementara sampai disini dulu untuk kliksinya ya. Nah. Sorry gue. Eh. Tidak mengontenin TOF. Karena informasinya gue buat konten itu sedikit sekali ya. Gitu aja guys ya. Kurang lebihnya. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like. Jangan lupa di subscribe ya. Dan see you next video. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax